Bujukan gambar lukisan jilid 22. Jumpa sahabat lama. Sesudah jalan sekian lama, tiba-tiba ketiga orang itu menghentikan tindakannya untuk berdiri di pinggiran mereka seperti menjerikan sesuatu, seperti yang hendak mengasialan, romen mereka tegang. Tiong Hoa heran jalanan sepi, sangat sedikit orang yang berialu lintas di situ, ia lantas melihat ke depan, belasan tombak jauhnya di sebelah depan ada seorang tua berbaju ungu berjalan dengan tindakan enteng, romannya pendiam tetapi keren ia heran untuk orang tua itu tetapi ia berjalan terus, seperti tidak terjadi sesuatu. Tiba-tiba satu di antara ketiga orang itu berlompat menghampirkan tangannya menolak mulutnya MSM Bentak, LH, pelajar konyol, masih tidak minggir apakah kau mau cari mampusmu. Hampir tak terlihat gerakannya, Tiong Hoa lolos dari serangan itu ia berjalan terus, si penyerang heran hingga matanya mendelong. Ketika itu si orang tua sudah datang dekat, Tiong Hoa melewati dia dengan sikapnya wajar, akan tetapi caranya. Lewat itu membuat si orang tua memperdengarkan suara heran. Tanpa menoleh, Tiong Hoa berjalan terus dengan tenang, sampai mendadak ia terperanjat dari belakangnya. Ia mendengar suara angin mendesir ia tahu bahwa ia lagi dibokong, maka itu ia tertawa dingin, sembari memutar tubuh, ia menyempok dengan kipasnya. Itulah seorang bertubuh besar yang membokong, dia yang menyerang secara curang, tetapi dialah yang kaget, itulah karena kipas si anak muda meluncur ke jalan darah Yongkam. Dengan lekas-lekas dia menarik pulang kedua tangannya, guna menutup diri. Dia juga mendelong karena di akhiran si pelajar yang dikatakan konyol itu demikian lihai, si orang tua, yang telah berjalan jauh kira enam tombak turut menjadi haran. Tiong Hoa tidak mau menyerang orang, ia tidak mengulangi serangannya, barusan pun ia melainkan membela diri. Akan tetapi, sambil menarik kipasnya, ia kata dingin, aku yang rendah tidak bermusuh dengan kau, Tiong, mengapa Tiong membokong aku? Orang itu membuka mata, tanpa bisa menjawab, cuma kulit mukanya yang hitam bersemu merah gelap. Suatu tanda ia jengah, hanya sejenak kemudian, matanya jadi bersinar bengis. Tak sedap tuan besar kamu melihat padamu, katanya keras, aku ingin mencoba-coba kau, walaupun dia berkata demikian, bukannya dia maju, hanya dia bertindak mundur. Tiong Hoa bersenyum, mendadak sebelah tangannya meluncur pesat, mengenai jalan darah kinceng dari orang kasar dan galak itu, yang berseru tertahan, terus tubuhnya roboh. Dengan berseru keras, dua orang yang lainnya lantas maju menyerang, mereka kaget mereka gusar. Tiong Hoa menjadi mendongkol menyaksikan kegalakan tidak keruan itu ia melakukan perlawanan. Dengan kipas di tangan kanan ia bergerak dengan tipu silat. Membiak mega, membuyarkan kabut, deengan itu ia menyambut calan darah Tiong dari penyerangnya yang di kiri yang bersenjatakan pedang. Dengan tangan kiri, dengan lima jeriji terbuka, dengan ilmu silat si Aotian C.E. ia menyambar nadilawan yang di kanan, untuk terus dilempar ke arah pedangnya si kawan. Di saat kedua orang itu hampir beradu satu dengan lain, hingga pedang si kawan bakal menghajar kawan lainnya, mendadak si orang tua berlompat maju menyambar masing-masing mereka itu, untuk dibikin terpisah, hingga terhindarlah satu perkara darah, habis itu orang tua itu menatap tajam kepada si anak muda. Selagi tak puas itu, Tiong Hoa kata keren, di waktu siang benderang ini, di mata umum kenapa kamu main membokong orang? Teranglah kamu bukan bangsa manusia baik-baik jikalau kamu tidak diajar adat, pasti kamu bakal menjadi semakin tak kenal takut si orang tua tidak gusar, sebaliknya dia tertawa. Teguran kau tepat, cuan katanya, sebentar aku si orang tua bakal memberi nasihat untuk kurang ajarnya mereka itu, hanya aku. Tiong Hoa heran orang tak gusar itu, tetapi mendengar suara itu, ia menduga mesti ada ekornya, sedikitnya orang bakal menanya si dan namanya, itu berarti ia tak dapat segera berjalan terus. Maka itu ia mendahului berkata, kalau begitu, karena aku yang rendah masih mempunyai urusan penting, aku meminta diri lebih dulu, ia memberi hormat seraya terus memutar tubuh untuk bertindak pergi. Sungguh anak muda yang cerdik, terdengar si orang tua kata kagum. Tiong Hoa bertindak dengan cepat, ketika kemudian ia mendapat kenyataan orang tua itu tidak menyusul padanya, baru ia perlahankan tindakannya, ia tadi mengambil jalan kecil, sekarang ia kembali ke jalan besar, untuk terus menuju ke jalan besar kota Kun Beng, jalan besar dengan batu halus yang lebar. Di sini ia lantas melihat banyak orang yang berlalu lintas sembari berjalan itu, ia menduga-duga apa sih orang tua bukannya dia mongleng. Sudahlah, katanya kemudian dalam hati, untuk menyingkirkan pikiran yang ruwet. Dan ia mengangkat kepalanya, untuk berjalan terus justru ia melihat ke depan itu, justru sinar matanya bentrok dengan dua sosok tubuh, yang ia rasa kenal, hanya tak ingat ia di mana pernah ia menemui mereka itu, ia lantas menggunai otaknya. Dengan lekas ia ingat, mereka itu yalah Teng Coa Sin Pian Sim Yook dari Kin Lun San serta Tiat Pai Chong Leong Lo Chin muridnya Keng Tim Tai Su dari Kuil Tai Chong Xie di Sucoan Timur, ia pernah melihat mereka itu di Yan Kipo. Saudara Lao Chin, ia memanggil. Dua orang di depan itu agak melengak lantas mereka menoleh, setelah mengeluarkan suara tertahan, oh keduanya cepat menghampirkan untuk mereka berjabatan tangan sambil menyapa, menanyakan kesehatan masing-masing. Kedua pihak tak bersahabat kekal tetapi mereka saling mengagumi. Terutama Sim Yook ia ingat baik sekali bu di Tiong Hoa. Di sini bukan tempat bicara, kata Lao Chin mari kita menyewa sebuah perahu dengan apa kita masuk ke dalam kota, setujukah saudara. Tiong Hoa dan Sim Yook menyatakan akur, maka keduanya lantas pergi ke Kali OENHHOO di mana mereka menyewa sebuah perahu bergubuk. Kali OENHHOO, yang dipanggil juga Coan Tong HOO, menyambung dengan telaga Kun Bengo di dalam kota Kun Beng, perjalanan sejauh 10 li lebih, perhubungannya ramai, pemandangan alamnya permai. Maka itu ketiga sahabat itu, sambil berduduk dapat memasang ngomong dengan asyik. Sejak bertemu kau di Yan Kipo, saudara Li, kata Lao Chin menghala nafas, besokannya aku lantas berangkat pergi sejak itu kami tidak bertemu pula dengan saudara atau kami lantas mendengar kau telah mengangkat nama di Keng Lem, sebenarnya ada keinginan kami untuk menjenguk kau, sayang karena ada saja urusan, niat itu belum dapat diwujudkan, tidak aku sangka kita dapat bertemu di sini. Berbicara terlebih jauh, Sim Yook dan Lao Chin memberitahukan bagaimana mereka sudah menyelidiki orang-orang rimba persilatan yang lenyap tidak keruan. Paran, tetapi di Yan Kipo itu mereka tidak memperoleh hasil apa-apa. Mereka menduga kejahatan diperbuat Loan Tian Chiang Yan Lui. Begitulah dengan bekerja sama imsan siusu serta murid-murid dan sejumlah kawan lainnya, mereka menyerbu Yan Kipo, tetapi di luar dugaan, pihak Yan Kipo mundur sendirinya. Api telah digunai untuk melakukan pembakaran, kesudahannya, penyelidikan mereka tak menghasilkan apa-apa. Mendengar itu, Tiong Hoa bersenyum. Apa saudara telah periksa rumah peristirahatan nyonya dari Yan Kipo di sisi rimba? Ia tanya, di dalam rimba yang lebat di situ ada sebuah rumah besar yang hitam gelap kelihatannya. Tentu saja kita pergi ke sana sahut Lao Chin di sana cuma kedapatan simpanan beras dan rangsum kering, karena itu guruku menjadi berselisih dengan Cian Chi Kuan In Xiao Guad Hian, nyonya rumah. Syukur kemudian mereka mendapat berdamai dan menjadi baik pula, tetapi guruku mesti mencari tempat untuk mengganti gedung peristirahatannya nyonya itu. Habis berkata itu, Lao Chin mengawasi tajam, dia heran apakah saudara ketahui sesuatu ia tanya. Tiong Hoa tidak lantas menjawab, baru sekarang ia tahu jelas apa yang menyebabkan kemusnahan Yan Kipo, ia pun balik menatap sahabat itu, ia menghela nafas. Sekarang teringat pula ia dengan lelakannya di sana ia berduka tapi juga ia berlegah hati, karena ia sudah tertolong, kemudian, selagi dua sahabat itu menatap terus, ia tuturkan semua pengalamannya di dalam rumah. Dalam tanah Yan Kipo itu simbyok dan Lao Chin gusar bukan kepalang, mata mereka menjadi merah. Saudara, apakah saudara masih ingat nama-nama mereka yang kedapatan di dalam sarang celaka itu tanya Lao Chin. Aku ingat tetapi tidak semuanya, sahut Tiong Hoa, setelah lewat sekian lama, banyak yang aku sudah lupa. Nanti saja, setelah singgah di hotel, perlahan-lahan aku membuat catatannya. Atau kalau tidak selesainya urusan di sini, mari kita bersama pergi ke Tok Lok. Menyebut nama Tok Lok itu Tiong Hoa mengawasi keluar perahu, ia masgul ia ingat lelakannya, ia membayangi kun bengok di kota raja. Dulu seorang pemuda yang lemah, sekarang ia satu jago rimba persilatan. Selagi pikirannya melayang-layang itu, Tiong Hoa mendengar suaranya simbyok, Saudara Li, tahukah bahwa sekarang ini Im Yang Chiu Kong Jiang dan Im Chiu Jiao Hun Hao Buntong dari Yan Kipo itu berada di kota kun beng ini? Kami cuma belum melihat Hoan Tian Chiang Yan Lui, kami hendak mencari orang Shian itu. Bagaikan mendusin, Tiong Hoa berpaling, secara mendadak dia menjadi bersemangat pula, sambil bersenyum, Ia berkata, sekarang ini aku lagi luang tempo, urusan di Hak Liyong Toa masih dapat ditunda maka itu Saudara, andai kata kamu membutuhkan bantuanku, suka aku memberikannya. Lao Chen tertawa. Kalau Saudara Li suka membantu, itulah bagus sekali kata dia. Sebenarnya aku telah merencanakan. Usahaku mencarian lu itu, hanya itu harus dilakukan dengan sabar, tak boleh dengan tergesa-gesa, sekarang Saudara mau pergi kemana? Aku mau pergi ke Huwiliong Piao Kiok, sahut Tiong Hoa Sim Yoh Heran, ia terperanjat. Bagaimana, apa Saudara bersahabat dengan Kim Bian Goukeng Sengeng Siang ia tanya? Tiong Hoa menggoyang kepala, aku tidak kenal dia, sahutnya Sim Yoh melengap. Sengeng Siang itu keluaran Siow Lim Siye di Poutian, ia kata dialihai, dengan ketua Siow Lim Siye di Poutian itu, dia pernah saudara seperguruan setau kenapa, mereka bentrok. Eng Siang gusar, ia memelihara rambut pula, menjadi orang biasa, lalu sebagai orang murtad dia datang ke selatan ini menghamba kepada Giamong Leng serta membuka Piao Kioknya itu. Pihak Siow Lim Siye malang kepada Pou Lioket, dia didiamkan saja, kalau Siow Lim Siye bertindak urusan bisa jadi besar, Eng Siang itu jumawah dan licik sekali, umpama kata dia ketahui saudara mempunyai janji dengan Pou Lioket, ada kemungkinan dia nanti mengganggu padamu. Karena saudara tidak kenal dia, aku pikir lebih baik saudara jangan pergi padanya. Tiong Hoa tertawa. Aku tidak memikir untuk menemui Sengeng Sian katanya, cuma, ia lantas tuturkan apa yang ia dengar di Taikan Lau serta halnya ia bertemu dengan siorang tua berbaju ungu di tengah jalan tadi. Lau Cien terkejut. Bagaimana Romanya orang tua berbaju ungu itu? Ia tanya. Tiong Hoa heran, tetapi ia memberikan penjelasannya. Karena sikapnya Arang Si Law ini, ia mau percaya orang tua itu bukan sembelarang orang. Benar dia, benar dia, kata Lau Cien perlahan berulang-ulang, sedang sinar matanya menandakan dia sangsi. Kemudian dia kata, Lenilah aneh, saudara Likau telah merobohkan orang-orangnya dan dia tidak marah sama sekali. Siapakah dia? Saudara Lau tanya Tiong Hoa, ia heran akan kelakuannya ini sahabat baru. Lau Cien tertawa-tawar. Dialah Cie Ie Bu Eng Tai Sinhong, ia menjawab, Dialah si hantu nomor satu dari luar lautan, yang tinggalnya di pulau Hyong Chiu-tu di jasirat Lui Chiu, dia terkenal buat jeriji tangannya yang lihai, kabarnya dia menjadi paman guru baru Hao Buntong. Dia sekarang muncul di sini, mesti dia ada sangkut pautnya dengan tiga benda mustika rimba persilatan yang sekarang ini sedang hangatnya dibuat pembicaraan. Kalau begitu, baiklah, tak usah kita juri-juri, mari kita pergi ke Huwiliong Piau Kiyok, mungkin di sana kita mendapat tahu tentang Tai Sinhong. Ketika itu perahu sudah dikepinggirkan, sekalian saja bertiga mereka mendarat, untuk langsung menuju ke Huwiliong Piau Kiyok, kantor usaha pengangkutan naga terbang. Tatkala mereka sampai di depan Piau Kiyok, mereka heran, sepi sekali di muka kantoran, bahkan pintunya separuh ditutup. Sebaliknya dua orang yang bertubuh besar dan romannya bengis, lagi duduk menyender pada singa batu di itepan pintu itu, roman mereka malas-malasan akan tetapi matu mereka tajam, sinarnya tak lepas dari setiap orang yang berlalu lintas. Bendera besar dari Huwiliong Piau Kiyok berkibar-kibar di atas tiangnya, huruf-hurufnya merah latarnya kuning emas. Saudara Li, kata Lauqsim perlahan, dua orang itu rupanya bukan orang Piau Kiyok, maka itu baik kita berlaku waspada, dalam dunia kau kau banyak sekali manusia licik, mukanya lain, hatinya lain lagi. Tionghoa kagum. Saudara berpengalaman luas, aku malu tak dapat menyamai, kata ia. Kalau mereka bukan orang Piau Kiyok mungkinkah mereka. Pemuda ini cerdas akan tetapi itu waktu tak dapat ia menerka seperti Lauqsim. Sengeng Chiang biasa menolak tetamu, kata Liu Chen maka itu suasana ini mencurigai, ada kemungkinan dia lagi didesak dipengaruhi musuhnya supaya dia melakukan sesuatu yang tak baik terhadap Pau Liu Ket. Atau dia sendiri lagi menggunai siasat, yalah pura dua saja bahwa dia telah kena dilukakan Tian Chia Mokun. Ketiga orang ini berdiri dan jauh dari Piau Kiyok. Dua orang di depan Piau Kiyok itu mengawasi mereka tanpa berkesip simbyok tertawa. Lihat, mereka lagi memperhatikan kita katanya. Mari kita hampirkan mereka secara wajar, kata Lau. Chiang, mari kita lihat lagaknya Tionghoa setuju. Bertiga mereka bertindak maju. Mereka jalan terus sampai di muka tangga, sikap mereka dibikin wajar sebaliknya dua orang itu nampak gelisah. Mendadak. Keduanya lompat bangun, untuk menghadang bersama. Mereka berdiri berendeng. Piau tahu kami tidak menerima tetamu kata yang di kanan, nyaring, Chuan Tuan, silahkan berhenti. Lau Chien tertawa terbahak, bagaimana kamu ketahui kami hendak menemui Sengeng Siang di atanya, apakah orang-orang di dalam Piau Kiyok ini telah mati semuanya? Pergi kau bilang Pau Siu kamu bahwa sahabatnya dari Kuan Tlong datang berkunjung, orang di kanan itu melengak nyata dia bercuriga. Chuan Tuan hendak menemui Piau Witao yang mana? Tanda tanya dia tanya, Lau Chien tertawa pula, di sini toh cuma ada satu Chong Piau Witao katanya. Apakah ada ketua yang kedua? Tiong Hoa dan Seng Yok mendengar sahabatnya bicara, mereka memuji kecerdikan sahabat ini. Mereka terus berdiam mendengari saja. Orang yang di kiri heran, dia mengawasi kawannya, yang di kanan ini rupanya cerdik, setelah berdiam sebentar, dia kata, Chuan Tuan, silahkan kamu kembali, Seng Chong Piau Witao telah memberitahukan selama setengah bulan ini dia tak dapat menerima tetamu siapa juga, tak peduli orang cuma ingin menjenguk kembali Lau Chien tertawa. Di kolong langit ini tidak ada aturan begini katanya, aku ingin menemukan, aku mesti menemukannya dan ia menoleh kepada kedua kawannya, untuk berkata, mari lalu dia bertindak. Orang di kanan itu kaget, seberat dia menolak dengan sebelah tangannya. Lagi-lagi Lau Chien tertawa ia berkelit ke kiri, tangan kanannya menangkis, tangan kirinya menyerang, kepada orang yang di kiri, yang ia arah jalan darahnya di iga kiri, yaitu jalan darah Sintong. Hampir berbareng, dua orang itu kena dibikin migir, bersama dua kawannya, Lau Chien maju terus. Mereka itu penasaran, mereka memburu, sembari memburu mereka menyerang, tak peduli ke punggung tiga orang itu. Li Tiong Hoa ketahui orang menyerang mereka, ia memutar tubuhnya sambil tertawa, sebelah tangannya diajukan ke depan, hingga tangan itu meluncur panjang melebihkan daripada selayaknya, itulah tangan si kera terbang, yang menangkap lengannya orang yang di kiri. Berbareng dengan itu, kaki kirinya pun diangkat, dipakai mendupaku arah topai, jalan darah didengkul, lihai gerakannya si anak muda, orang yang di kanan itu dimampiri kaki, dia menjerit kesakitan, tubuhnya mental balik, roboh dilatar. Dia merasa nyeri hingga ke ulu hatinya. Yang lainnya kena ditangkap tangannya, dia tak dapat merontah, maka juga dia menjadi kaget bukan main, matanya bersinar tak ketentuan. Lao Chin dan Sim Yo kagum. Mereka telah mendengar Tiong Hoa lihai, tetapi mereka tidak pernah menduga selihai ini. Mereka mengawasi dengan hati sangat tertarik. Tiong Hoa memandang bengis kepada orang yang lengannya di cekal itu, ia kata keras, lekas bilangi sengeng siang supaya dia keluar menyambut kami. Ia segera melepaskan cekalannya. Orang itu lantas lari ke dalam. Mari Tiong Hoa mengajak dua kawannya, selagi ia sendiri terus bertindak ke dalam, ketiganya berjalan dengan sabar. Lekas sekali dari dalam terlihat keluar empat orang, yang semua membekal pedang sekitarnya setombak jauhnya, mereka itu berhenti untuk merintangi. Lao Xin mengawasi empat orang itu, melihat tindakan kakinya, dia percaya mereka lihai semuanya, usia mereka itu usia pertengahan, semua berpakaian hitam dan ringkas, teman mereka keren, metu mereka tajam sebelum kedua belah pihak berkata apa-apa, dari dalam sudah lantas terdengar suara batuk yang dalam disusul dengan kata-kata berpengaruh ini, sahabat baik dari mana datang berkunjung kepada Hawi Liong Piao Kiok yang suasananya begini menyeramkan. Biarlah aku si orang tua yang menyambutnya. Ketika orang itu muncul, terlihat dialah seorang tua katai yang bertubuh gemuk, bajunya baju kuning panjang dengan ikat pinggang terotolan, sedang kakinya tertutup sepatu rumput. Dia berdiri diam di belakang keempat orang, matanya menatap tajam kepada ketiga tetamu yang tidak diundang itu, dia berkata separuh tertawa, di dalam Piao Kiok ini, semua orang sudah pada mati, cuma tinggal sengeng siang yang separuh mati dan separuh hidup yang ada mulutnya, tetapi susah bicara kenapa kamu mau memaksa menemuinya. Kamu telah ditolak berulang-ulang, kamu seperti tak mendengarnya. Dia berdiam sebentar, terus dia tertawa seram untuk menambahkan tapi semua kata-kata ini tak ada gunanya. Haui Liyong Piao Kiok sudah menjadi rumah hantu, dapat orang datang masuk kemari, tak dapat dia keluar pula. Jikalau kamu ketiga cuan suka mengutungkan sendiri tangan kamu dan membuntungi lidah kamu, dapat jiwa kamu dikasih tinggal hidup. Nah, bagaimana pikiran kamu, cuan-tuan? Li Tiong Hoa tidak kenal orang tua itu, ia memang kurang pengalaman tapi Lao Chin dan Sim Yook yang menjadi orang-orang Keng Oulung, juga tak mengenalnya. Kau siapa? Tanya Lao Chin Gusar, sungguh kau Jumawa kau harus ketahui kami bertiga, kami mau pergi, kami pergi, kami mau datang, kami datang siapa juga tidak dapat menahan kaki. Teranglah sudah semua orang Haui Liyong Piao Kiok telah dicelakai kamu, apakah kamu tidak ketahui sengeng siang orangnya Cicei Mui Jiwa? Kamu sendiri sudah sukar dipertanggungkan, kira bagaimana kamu masih berani omong besar begini? Si orang tua kai terbahak-bahak itu tertawa seram pula. Tidak salah sahutnya, terkebur, semua orang Haui Liyong Piao Kiok telah dibinasakan. Aku si orang tua lain orang takut terhadap Cicei Chiu, aku tidak di mata aku si orang tua, merekalah orang biasa saja kamu mau pergi, nah, pergilah ingin aku si orang tua melihat bagaimana caranya kamu pergi. Hektometer hektometer hebat suara itu begitu pun tertawanya, yang dapat membuat bangun bulu Roma. Tiong Hoa bertiga terkejut juga mendengarnya, pula mereka lantas dapat kenyataan di situ telah muncul lagi delapan orang lainnya, semua orang-orang usia pertengahan yang romannya bengis, kedua lembar daun pintu besi juga sudah lantas ditutup rapat di kunci. Hati Laufin dan Simiok berdesir, tanpa diketahui lagi, kembali ada datang lain-lain orang di sekitar ruang itu, itu artinya mereka sudah terkurung rapat. Bagaimana tanya si tua dan kata itromok itu, suaranya mengejek. Kembali dia tertawa seram. Untuk sejenak air mukanya Tiong Hoa berubah menjadi keren, lalu cepat sekali, dia menjadi tenang pula, bahkan dia dapat tertawa. Apakah dengan barisan pedang kamu hendak menggertak kami di Akataji kalau kamu tidak juri terhadap Cip C.E.C.U., kenapa kamu tidak mau pergi langsung ke Hekliong Toa, untuk mengadu kepandayan di sana? Kenapa kamu bawa laga iblismu di sini sungguh? Aku malu. Si orang tua tertawa. Itulah sebab biasanya aku si orang tua bekerja tanpa memilih tindakan kata dia. Aku biasa bekerja dengan turuti rasa hatiku, asal aku mencapai maksud hatiku, siapapun tak dapat memujuk dan merubah sepak terjangkuh. Dia lantas nampak menjadi terlebih bengis, dia mementak, aku sebal buat ngoceh saja, dia mengangkat tangannya, dia kata kepada empat orang berbaju hitam yang bergenggaman gedang itu, bikin mereka bercacat. Empat orang itu menurut perintah, tanpa membilang apa-apa keempatnya lompat menyerang tiga orang itu. Tiong Hoa melihat suasana buruk itu, ia tahu, tak dapat ia bersabar pula, maka ia lantas berseru sambil ia mengajukan diri, guna mendahului dua kawannya, ia mulai dengan tangan kanannya, untuk menolak yang mana disusul dengan tangan kiri dengan lima jari dibuka. Empat orang itu terkejut, semuanya berseru tertahan, tubuh mereka terjungkal mundur, yang hebat ialah pedang mereka semua lantas pindah ke tangan si anak muda. Tapi Lao Chin dan Sim Yok sudah lantas diserang delapan orang lainnya. Untuk selintasan itu, tak dapat mereka memukul mundur. Tiong Hoa bertindak terus, dia mendesak meluncur pada siorang tua, hingga orang tua itu kaget dan mukanya menjadi merah padam. Di dalam hatinya, orang tua ini kata ah, pemuda ini lihai sekali, aneh ilmu silatnya siapakah dia? Habis mendesak si orang tua, Tiong Hoa mencelat mundur, maka ketika ia menghibas dengan kedua tangannya ia membuat kedelapan musuh mundur terpental, dengan begitu Lao Chin dan Sim Yok dapat lompat mundur dari kurungan tahan berseru si orang tua. Delapan orang utuh mau menyerang pula tapi mereka batal, mereka mundur dengan terus bersiap dengan pedang mereka. Si orang tua juga berdiri tegak tanpa bergeming, matanya mengawasi tajam pada orang muda yang membuatnya sangat heran itu. Baru kemudian dia kata, tetap seram, jangan kau menganggap kau lihai luar biasa hingga kau berani berlaku kurang ajar di depan aku si orang tua. Hektometer-hektometer sekarang ini kamu bertiga, jangan kamu memikir lagi untuk dapat pulang dengan masih hidup. Perkataan itu ditutup dengan dibarengi meluncurnya tangannya, mengarah kepada Sim Yok. Bab 23. Tio N. G. Hoa Heran juga menyaksikan si orang tua demikian gesit, begitu bergerak dia dapat mendekati kawannya yang terpisah kira dua tombak. Untuk menolongi kawan itu, ia juga mengulur tangan kanannya yang dapat mulur, menyambar ke arah jalan darah kinceng dari si orang tua lihai. Tangan si orang tua hampir mengenai jalan darah Sim Jiee dari Sim Yok ketika dia merasai sambaran angin dia kaget, lantas dia berkelit ke kiri, dengan begitu serangannya itu gagal. Sim Yok sudah tak berdaya, walaupun ia dapat tertolong, ia kaget hingga mukanya menjadi pucat, hingga ia mendelong. Si orang tua sudah lantas memutar tubuh, ia melihat penyerangnya ialah si anak muda yang berdiri menghadapinya sejarak tujuh kaki, ia kaget, katanya di dalam hati. Siapa anak muda ini? Kenapa dia begini lihai? Ia lantas berpikir keras sesaat kemudian baru ia berkata, perlahan, selama beberapa puluh tahun ini, kecuali, Polioket, aku si orang tua belum pernah menemui lawan yang setimpal, maka itu sungguh aku berjodoh sudah bertemu dengan kautuan, inilah kebetulan, supaya kita dapat main-main, agar aku dapat menguji berapa jauh aku telah memperoleh kemajuan selama 10 tahun yang belakangan ini. Tapi kedatanganku ke Huwiliong Piao Kiok ini mengenai kepentinganku seumur hidup, aku gagal atau berhasil, aku terhormat atau terhina karena itu terpaksa aku mesti bertindak secara diam-diam, supaya segala kejadian di sini dapat dirahasiakan. Demikianlah, kalau tuan bukannya dari pihak Polioket, suka aku si orang tua bertindak di luar kebiasaanku untuk berlaku sabar dan mengalah. Orang tua ini menduga Tiong Hoa Liahai luar biasa, maka ia suka berlaku merendah. Akan tetapi itulah cuma di mulut, di hati lain titik. Tiong Hoa heran orang menukar sikap demikian cepat, menampak sinar mata orang tua itu, ia bercuriga, walaupun ia tidak dapat menerka, ia memikir baiklah ia menjauhkan diri dari urusan ini, ia pun pikir baik perlahan-lahan saja ia mencari tahu hal ihwal orang tua ini. Maka ia tersenyum dan berkata manis. Jikalau begitu, baiklah, aku yang rendah meminta diri ia lantas memberi hormat, bersama Sim Yook dan Lao Cheng, ia bertindak keluar. Delapan orang yang beroman bengis itu mundur ke kedua sisi, untuk membuka jalan, sedang yang seorang lari ke pintu, untuk membukai. Orang tua itu mengasih lihat sinar mata yang sangat membenci, selagi ketiga orang itu memutar tubuhnya. Sebelah tangannya ditolakkan perlahan ke arah punggung si anak muda. Tiong Ihoa merasa angin bersiur halus, ia tidak perhatikan itu, ia mengira angin biasa saja, ia berjalan terus. Si orang tua bersenyum mendapatkan orang tak menghiraukan angin dari tolakannya itu, setelah kstigaria berada di luar dia nampak semakin gembira. Sesudah berlalu beberapa puluh tindak. Tiong Ihoa bertiga menoleh ke belakang. Mereka mendapatkan pintu sudah dikunci atau ditutup rapat. Beginilah gelombang dunia Kang O, tak ada satu hari yang tenang, kata si Myok menghela nafas, perjalanan kita ini tidak memberi hasil apa-apa. Aku merasa urusan tak ada sebegini sederhana. Orang tua itu merubah sikap cepat luar biasa, aku sang siji kalau dia tidak mengandung suatu maksud yang tersembunyi. Kau benar saudara Sim, kata Lao Chin orang tua itu mestinya seorang lihai, aku tidak mengerti kenapa dia demikian teleng AS. Tapi ia lagi menghadapi Pou Likrit itu artinya si jahat lawan si jahat, aku pikir baiklah kita tak menghiraukannya. Sepasang alisnya Tiong Hoa berkerut, ia menyesal mendengar suaranya Lao Chin ini. Terang latihan Pai Chong Leong membenci Pou Likrit sedang sebenarnya perihal Liu Kit itu banyak cerita yang bertentangan satu dan lain, Pou Likrit memang luar biasa, perbuatannya ada yang baik dan ada yang jahat, mengenai dia orang banyak bicara menurut pendengarannya masing-masing, ia menjadi maskul. Suasana di Kune Beng ini hebat sekali, katanya perlahan, selama kita belum tahu keadaannya yang jelas. Aku pikir kita harus bertindak dengan berhati-hati, menurut aku paling baik saudara berdua serep-serepi dulu Yan Lui, untuk mendapat tahu di masa dia menaruh kaki, urusan Leong Hoi Piao Kiyok ini, biar diserahkan padaku sendiri, nanti aku bertindak sesudah aku memperoleh keterangan jelas. Aku akan mengambil tempat di penginapan Lentong di dalam pintu kota Kim Mamui, apabila ada perlunya, silahkan saudara berdua mencari aku ke sana. Sim Yook dan Lao Chen agak bersangsi. Aku pikir baik kita juga mengambil tempat di penginapan itu, kata Sim Yook. Dengan begitu kita jadi lebih mudah berhubungan satu dengan lain, Nah, saudara Li, kami mengharapi kabar baik dari kau. Tiong Hoa setuju, maka kedua pihak lantas perpisahan. Di waktu tengah hari, hawa udara mestinya panas terik tetapi untuk wilayah Kun Beng sebaliknya, iklim seperti iklim musim semi, metu hari hangat dan angin bersilir halus, karena itu Tiong Hoa merasa nyaman ketika ia bertindak perlahan-lahan di jalan umum. Ketika ia sudah melintasi dua jalan besar, mendadak ia terkejut sendirinya. Tiba-tiba ia merasa punggungnya panas, darahnya seperti bergolak. Ia heran segera ia bertindak ke sisi jalan. Dengan berdiri diam ia memeriksa diri, ia percaya bahwa ia telah terkena pukulan udara kosong yang beracun. Lantas ia mengerahkan tenaga dalamnya, ia mendapat kepastian setelah selang sesaat, keringat dingin keluar. Di punggungnya itu dan keringat itu berbau busuk. Dimanakah orang telah bokong aku pikirnya, ia tidak usah berpikir lama kapan ia ingat tadi di dalam huwili chongpiao kio ia merasa hembusan angin silir. Pasti ia telah diserang secara diam diam oleh si orang tua katai terok mo karena ini ia jadi gusar dan membenci orang tua licit itu. Selang sekian lama, Tiong Hoa merasa hawa panasnya mulai lenyap. Ia mau percaya bahwa ancaman bahaya sudah lewat. Di sebelah depan ia ada sebuah teh lawa atau warung teh. Ia lantas bertindak menuju ke sana. Dari jauh-jauh ia sudah mendengar ramai suara orang bicara dan tertawa. Ketika itu ia pun sudah merasa lapar. Tiba di warung ia bingung juga, ia melihat semua meja sudah penuh. Sebenarnya di samping sarapan, ia ingin mencari orangnya Paulioket, guna mendengar keterangan perihal si orang tua. Di sini mesti ada satu atau lebih orang dia mongleng. Maka ia berdiri dalam sambil mengawasi keseluruh meja, sampai ia lihat pada sebuah meja baru ada tiga tetamu kursi yang keempat masih kosong. Lekas-lekas ia pergi ke sana. Ia tidak menghiraukan meski ia menduga ketiga orang itu orang-orang Kang O. Mereka itu pada mebekal senjata di punggungnya masing-masing. Ketiga orang itu mengawasi tajam pada si anak muda. Ia ini sebaliknya tak menghiraukannya. Ia memanggil Jongos dan dengan ramah minta diantarkan barang makanan apa saja yang dapat dipakai mengisi perutnya. Setelah Jongos mengundurkan diri, Tiong Hoa berpaling, kebetulan sinar matanya beradu dengan sinar mata tiga orang itu. Ia melihat mereka itu mendongkol, ia membiarkan saja. Sambil bersenyum, ia meletaki tangan kanannya di atas meja, tiga jeriji telunjuk, tengah dan manisnya, ia tekuk, sedang jempolnya dibawa ke bawah meja. Setelah itu kelihatannya ditekuk hampir bundar. Kemudian lagi, dengan jempol kirinya ia menggeser jempol kanannya. Untuk orang banyak itulah gerakan biasa saja dari orang yang lagi luang tempo menantikan disajikannya barang makanan, tetapi ketiga orang itu menjadi kaget, muka mereka berubah. Senang hati Tiong Hoa ia lagi mencoba, siapa tahu ia menerka tepat. Orang yang di kiri lantas menanya perlahan, Tuan, kau dari cabang mana? Sudah lama kami bekerja di luar, kami jadi belum pernah melihat kau. Harap Tuan suka memaafkan apakah Tuan membutuhkan sesuatu. Tiong Hoa bersenyum. Sebenarnya aku bukan anggota kamu. Ia menjawab, tetapi aku mempunyai hubungan yang ngerat, aku mau minta pertolongan Tuan-Tuan untuk memberitahukan Tuan muda atau nonamu bahwa aku telah datang kemari, ingin aku mendamaikan satu urusan yang penting dengannya. Orang itu terkejut, lantas dia mengasih lihat Romen gusar. Tuan bukan orang Cip C.E. Mui, katanya Bengis, kenapa? Jangan gusar, kata Tiong Hoa bersenyum, kau mau pergi mengabarkan atau tidak terserah kepada kau, tetapi aku telah mengenali baik Romen Tuan-Tuan bertiga, andai kata di belakang hari terjadi kegagalan, nanti kita bicara saja di depan Tongke E. Tiga orang itu kembali terkejut, mereka saling mengawasi sekarang tidak lagi mereka bergusar bahkan sebaliknya, ketiganya segera berbangkit untuk mengangkat kaki. Tiong Hoa terus berdiam, mengingat kacaunya kaum Kang Ou, ia menjadi mendapat perasaan jemuh. Hingga tak ingin ia turut terlibat, ia ingin bertemu dengan Pou Keng untuk menanya apa benar ayah si nona Pou Lioket. Sudah pergi dari Kun Beng dan akan kembali dalam tempo setengah bulan, ia pikir, setelah memenuhi janji pergi ke Hek Liong Toa, ia mau lantas berangkat ke Guha Gio Klok Tong di Gunung Ceng Siasan, guna menyusul cek in ni mau untuk akhirnya pulang ke Kang Lem. Ia mengambil putusan akan tidak pusingi diri lagi dengan lain-lain urusan. Pengah berpikir itu, hingga ia menjadi seperti ngelamun, tiba-tiba Tiong Hoa mendengar suara yang halus sekali seperti suara nyamuk tetapi yang ia dengar dengan tegas, orang muda sekali buat apa pergaulan dengan segala kawanan serigala itulah tak ada faedahnya bahkan sebaliknya bisa mencelakai diri sendiri. Kau telah terkena tangan beracun, jikalau tidak lekas kau obati, di dalam tempo tiga hari, jiwamu sukar terjamin lagi. Tiong Hoa terkejut, ia tahu kata-kata itu diarahkan terhadapnya, dengan perlahan-lahan ia berpaling, maka ia lihat pada meja tetangga berada si kerang tua berbaju ungu, Cie Ie Bu Eng Tai Sin Hong, yang ia telah ketemukan di depan rumah makan Tai Koan Lau. Orang tua itu ada bersama seorang saudagar umur lebih kurang 40 tahun, dia berbicara tetapi dia tidak mengawasi si anak muda. Dia lagi memandang keluar warung teh itu. Tiong Hoa heran, terutama kenapa orang tua tahu ia telah terluka tangan beracun, dan bahwa lukanya demikian berbahaya, diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya, ia merasa pernapasannya tak wajar, jalan darahnya di punggung kurang lancar, itulah bukan tanda bahaya hebat. Kenapa orang tua itu mengatakan demikian? Apakah dia mempunyai maksud lain lagi? Ketika itu Jongos datang dengan teh dan kue-kue. Ah, biarlah dulu, Tiong Hoa kata di dalam hati, ia tidak sedih dipengaruhi orang hingga menjadi ketakutan sendiri tidak keruan-ruan, ia pulantas mulai makan kuenya, ia merasakan lezat, maka cepat sekali ia sudah menghabiskannya. Tidak lama, satu di antara ketiga orang tadi muncul di depannya, dia datang dengan terburu-buru, dia berdiri untuk membungkuk dengan kedua tangannya dikasih turun. Dia kata perlahan Nona sudah sampai, tetapi tempat ini bukan tempat pertemuan yang cocok, maka Nona memesan untuk berbicara di dalam kuil San Sinsu di gunung Pek, Kisan, inilah guna menjaga mata lain orang. Aku yang rendah akan pergi duluan, habis berkata, orang itu berlalu dengan cepat. Tiong Hoa mengangguk dengan perlahan ketika ia menoleh, ia melihat Tsai Sin Hang sudah tidak ada, entah kapan berlalunya orang tua itu ia menjadi kagum, kata ia di dalam hati, he pantas dia dijuluki Chieie Bueng. Memang dia sangat gesit, baju ungunya itu seperti tanpa bayangan. Dengan tenang Tiong Hoa membayar ruang pada Jongos, terus ia keluar dari warung teh itu, ia menuju ke pintu kota barat, dari mana lantas ia melihat gunung Pek, Kisan berdiri tegak sekarang ia bertindak dengan cepat, maka di lain saat ia sudah melihat sebuah bangunan dengan tembok merah, itulah diasan Sinsu, kuilnya malaikat penunggu gunung. Tiong Hoa tidak mau lantas memasuki kuil. Begitu sampai, ia lompat naik ke atas sebuah pohon besar di depan kuil itu. Dari situ ia memandang ke arah kuil, ia melihat pembawa kabar tadi lagi berdiri di depan pintu, romannya tak sabaran, matanya celingukan, ia jadi heran, kecurigaannya lantas timbul. Tapi ia tidak takut, bahkan ia segera lompat turun, untuk menghampirkan sampai di depan sekali orang itu. Orang itu terkejut, ketika dia mendengar suara angin. Atau orang bagaikan bayangan segera berada di depannya. Syukur si anak muda mengawasi ia dengan wajah tersungging senyuman manis. Mulanya kaget, dia lantas menjadi girang, ia tertawa. Nona lagi menantikan di dalam kuil, katanya, silahkan masuk. Sambil mengawasi dengar suara hektometer Tionghoa berjalan masuklah bertindak tetap dan kepalanya diangkat. Di ruang dalam ia melihat meja dengan sinkam yang memakai gorden. Di dalam sinkam itu bercokol sebuah patung orang dengan berkepala ayam. Ruang sunyi dan guram, tak ada siapa juga di situ. Ruang ini kosong, mana nonamu? Ia tanya pengantarnya sambil dia menoleh ke belakang. Nona berada di ruang belakang, di pekarangan dalam, sahut orang itu. Tionghoa bergerak sebat, ia lompat memasuki pintu samping kiri dari sinkam itu. Ia mengasih dengar seruan perlahan ketika ia tiba di dalam di mana ia berhenti. Bertindak secara tiba-tiba ia melihat seorang usia pertengahan dengan baju hijau lagi berdiri di rumput yang hijau, romannya jumawa kepalanya mengawasi langit, di samping orang itu berdiri seorang cantik berbaju merah sinar matanya tajam dan galak. Ia mendongkol melihat tingkah orang itu. Tiba-tiba ia memutar tubuhnya menyambar lengan pengantarnya. Mana nonamu? Ia tanya bengis. Kenapa kau menipu aku? Orang itu, kaget dan kesakitan keras cekalan si anak muda, keringatnya lantas meleleh keluar. Aku, 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 katanya susah, matanya mengawasi orang baju hijau itu. Orang jumawa itu kaget, ia agaknya mau bertindak menolong tetapi si cantik mendahului dia. Kata si cantik tertawa, Kenapa kau begini tidak sabaran? Bukankah kau hendak menemui nona kamu sembari berkata begitu, matanya memainkan secara gentil. Orang baju hijau itu gusar, dengan bengis dia mengawasi si cantik, alisnya tertekuk naik. Tionghoa mengawasi dua orang itu. Ia percaya mereka suami istri atau sedikitnya tunangan satu pada lain. Ia melepaskan cekalannya, hingga si pengantar lantas roboh. Ia kata dingin aku yang rendah mau bertemu dengan nona kamu, kita sudah pernah bertemu setengah muka satu dengan lain. Mendengar itu si cantik tercengang sedang si baju hijau mencublak. Keduanya heran sekali. Kemudian si cantik tertawa. Bicaramu, kata dia. Apakah itu artinya bertemu setengah muka? Ia terus tertawa dengan gentil. Tak senang Tionghoa dengan lagak orang itu tapi ia menjawab juga, dengan tawar, itulah sebab ketika aku bertemu dengan nona kamu, dia lagi memakai topeng, hingga aku tidak dapat melihat wajahnya yang asli. Bukankah itu berarti setengah muka? Apakah yang aneh wanita itu mengangguk? Tak heranlah kalau begitu, katanya, mau apa kau bertemu dengan nona kami? Dengan nona kami, itu dah menyebut Li Xiao Tong Kei, sedang tuan mudanya mereka itu panggil Xiao Tong Kei, aku perlu bicara sendiri dengannya. Wanita itu tertawa. Ingin aku memberitahukan kau, kata dia, Li Xiao Tong Kei mempunyai urusan, ia sudah pergi meninggalkan In Lam, di dalam tempo dua atau tiga hari ini, ia belum tentu bakal kembali, maka jikalau kau mempunyai urusan, apa tidak sama saja kau memberitahukannya padaku? Tiong Hoa menduga Pau Kicheng pergi untuk mengantarkan Cek In Nio ke Ceng. Siasannya menjadi bersangsi, urusan Hoi Liong Piao Kiok perlu memberitahukan nona itu atau saudaranya, kemudianlah pikir, mereka itu mau saling bunuh, perlu apa aku campur tahu. Meski begitu, lasangsi buat bicara dengan dua orang ini, maka ia kata, kalau nona kamu tidak ada, tidak dapat aku bicara, aku meminta diri saja, ia lantas memutar tubuh, untuk berlalu. Mendadak si baju Hai Au berlompat, untuk menghadang di depan orang. Tuan, tinggalkanlah pesanmu, katanya dingin, kalau tidak jangan harap kau dapat keluar dari kulit ini. Tiong Hoa bukan marah, sebaliknya ia tertawa lebar. Kamu mau berlagak tanyanya, kamu harus ketahui, suka aku datang, aku datang, suka aku pergi, aku pergi dapatkah kamu menahan aku? Orang itu tertawa seram. Biarnya kau tidak mengatakan Tuan, aku tahu apa yang kau sampaikan itu katanya, mengejek sebenarnya beruntung kau dapat berlalu dengan masih hidup. Hoi Liong Mau Kik, apakah hendak menimbulkan onar di depan nona kami Tiong Hoa heran? Kalau begitu mereka ini bukan orang Cip C.E. Mui. Selagi si anak muda berpikir begitu orang baju hijau itu menoleh pada si cantik dan kata keras, orang ini tidak dapat dibiarkan hidup terus, di belakang hari dia dapat menjadi bahaya besar. Si cantik itu agak bersangsi. Dari sakunya ia mengasih keluar satu giyok ceng, alat tetabuhan yang bertali 13 lembar, panjangnya satu kaki, ia rangkul itu dengan tangan kirinya, dengan jeriji-jeriji kanan yang halus, hendak ia mementilnya. Tiong Hoa heran, ia mengawasi, si baju hijau gusar, matanya bersinar bengis. Adik, mengapa kau tidak lantas turun tangan dan menegur, keras? Alisnya si nona mendadak bangun, dua buah jarinya terus ditaruh di atas tali giyok ceng itu. Si baju hijau sudah lantas lompat mundur sampai lima tombak kedua tangannya dipakai menutupi kedua telinganya. Segeralah terdengar tali alat tetabuhan itu berbunyi nyaring, hanya iramanya tidak keruan, sebaliknya Tiong Hoa terkejut, mendadak ia merasa pelinganya ketulian dan kepalanya pusing, darahnya seperti berjalan bertentangan. Ilmu sesat apa ini? Kenapa begini liahai pikirnya, dengan lantas ia memusatkan pikirannya, hingga ia menjadi bebas dari gangguan suara aneh itu. Si muka hijau menjadi pucat mukanya. Dia nampak semakin bengis. Adik, kenapa kau tak bersungguh-sungguh hati dia berseru, separuh membentak. Mari serahkan Giyok Ceng padaku. Aku mesti bikin dia mampus. Dia lantas lompat ke sisi si cantik, tangannya diulur guna merampas salat tetabuhan yang luar biasa itu. Si cantik bergerak dengan lincah, ia menyingkir jauh tujuh kaki. Apakah artinya perbuatanmu ini? Ia tanya tertawa, Giyok Ceng ini milik guru kita. Mana dapat kau menggantikan kau? Ia tertawa tetapinya tak ia gusari. Muka si baju hijau menjadi pucat, ia tahu pasti, si Nona tergiur oleh ketampanan Tiong Hoa, hingga dia tak tega menurunkan tangan jahat, ia mendongkol bukan main. Toh dia ditakdirkan mampus katanya sengit, tanpa Giyok Ceng ia bakal mampus juga habis berkata begitu ia. Menyerang Tiong Hoa dengan pekongci yang pukulan udara kosong yang lihai sekali. Si anak muda menjadi mendongkol berbareng kaget dan heran, ia merasakan sambaran angin yang halus seperti yang dia rasakan di dalam kuil, hanya ini halus-halus keras, jadi itulah sama seperti bokongan si orang tua yang tubuhnya katai dan gemuk. Tanpa merasa ia menjadi gusar. Maka ingin ia menyambut dengan kekerasan akan tetapi, baru ia mau mengangkat tangannya, atau dari sisinya datang serangan yang membuat serangan si baju hijau lenyap sendirinya hingga dia melengap. Berbareng dengan itu, di situ muncul dua orang lain, yalah Cai Sin Hang bersama seorang muda berbaju putih, yang ia baru pertama kali ini melihatnya. Anak muda berbaju putih itu tampan tetapi wajahnya dingin. Dan alisnya mengerut ia nampak, bengisi ia memandang Tiong Hoa sekelebatan, lantas ia mengawasi si cantik, si baju hijau gusar melihat si orang tua. Kau siapa dia membentak? Kenapa kau campur tahu urusan kita ini, tai? Sin Hang tertawa menyambung teguran itu. Kau tidak kenal aku si orang tua, aku sebaliknya. Kenal kamu kata dia tenang, engkau lah yang dipanggil Lik Cie Kiam Yong Tian Haui dan itu Budak Hina berbaju merah yang disebut Giyok Cheng Sianko Maubuneng harus ditertawakan Paul Lik Tet. Dia nampak demikian pintar dan bijaksana, dia tak dapat melihat hati kamu yang sebenarnya, kamu yang berhati lain, berbuat lain. Si cantik gusar sekali dikatakan Budak Hina, tanpa menanti orang berhenti bicara, dia sudah lompat maju. Seraya mendam perat dengan lima jari tangan kirinya ia menjambak pundak orang tua itu. Si anak muda berbaju putih tertawa seenaknya, sebelah tangannya diulur untuk menyambut serangan nona itu. Maubuneng kaget, lekas-lekas ia menarik pulang tangannya, kedua kakinya menjejak tanah, untuk lompat mundur lima kaki, ia tidak gusar hanya tertawa manis. Eh, kau bikin apa ini ia tegur pemuda itu. Aku toh tidak mengganggu kau. Kenapa kau turun tangan? Yang Tian Haui gusar, dia maju dengan berlompat, segera dengan dua tangannya, yang semua jerijahnya dibuka, dia menyerang si anak muda berbaju putih itu. Si anak muda tidak mundur, sembari tertawa, ia mengajukan kedua tangannya, ia tidak berkelit, ia justru menyambut buat membarengi menyerang. Dengan sepuluh jerijahnya ia mencari sikutnya si baju hijau itu. Yang Tian Hui membatalkan penyerangannya, habis itu ia menyerang pula, maka itu keduanya lantas bergebrak bahkan cepat sekali, belasan jurus sudah dikasih lewat. Kelihatan mereka berimbang. Giyok Cheng Sian Chu menonton pertempuran itu, jeriji tangannya di atas salat tetabuannya, siap untuk mementil semi barang waktu. Aisin Hang menoleh kepada Tiong Hoa sembari tertawa ia kata, kau telah dibokong Wieti yang bin menggunai tangan jahatnya yang dinamakan Lok Hapim Chiang, karena tenaga dalammu mahir, kau dapat bertahan, tetapi jel kalau barusan kau lancang mengeluarkan tenagamu menangkis serangan si baju hijau, kau bisa roboh hingga jiwamu. Terjamin pula. Tiong Hoa menunjuki romen bersyukur. Ai loo Chiang Puwache, terima kasih banyak-banyak untuk pertolongan loo Chiang Puwache, kata ia. Tapi baru Lioh Hapim Chiang saja belum tentu dapat merampas jiwaku, jago tua itu heran hingga ia tercengang tapi lantas ia tertawa. Aku tidak sangka bahwa kau kenal aku siapa katanya, lantas dia mengasih lihat lomen sungguh-sungguh. Ia kata pula, anak muda percaya dirinya tangguh, itu sebenarnya bagus, meski begitu, tidak dapat orang terlalu sembrono dan membawa pikirannya sendiri. Marilah kasih aku si orang tua periksa nadi kau, untuk mengetahui sampai berapa jauh racun sudah menyerang padamu. Tiong Hoa bersangsi tetapi akhirnya ia jaga tangan kanannya. Tai Sin Hang meletaki jerijahnya di nadi si anak muda, setelah ia menekan sekian lama, ia memperlihatkan heran, matanya pun bercahaya. Aneh-aneh katanya seorang diri berulang-ulang ia bagaikan mendumal. Tiong Hoa pun heran, ia mengawasi orang tua itu. Setelah terserang, apakah kau ada makan obat apa-apa? Tanya si orang tua, ia heran sebab nadi orang berjalan seperti biasa, sedang di warung teh, ia melihat tegas punggung pemuda itu mengeluarkan keringat dan pada bajunya ada tapak telapakan tangan hingga ia tahu pemuda itu terkena serangan Lik Hapim Chiang. Tiong Hoa menggeleng kepala. Bo Ampue tidak makan obat apa juga, sahutnya. Sin Hang bertambah heran, hingga ia menatap pemuda itu. Ia melihat rumen orang jujur, tak ada sedikit jua tanda dari kepalsuan. Maka akhirnya ia melepaskan cekalannya pada nadi orang dan menghela nafas. Ia kata, kau benar, tetapi kau luar biasa sekali. Siapa terkena serangan Wieti Yang Bin? Dia tidak dapat ditolong lagi kecuali oleh obatnya Wieti Yang Bin sendiri. Atau kalau toh ada obat lain orang, luka itu tak dapat disembuhkan dalam satu hari atau satu malam. Sekarang ini lukamu sembuh cepat luar biasa, aku si orang tua sangat tidak mengerti. Orang tua ini heran karena ia tak tahu Tiong Hoa sudah makan obatnya Tian Yeo Eslu serta buah pipa, pilpo Tian Wan guna menambah kekuatan, dan buah pipa buat membas keracunan. Mendengar perkataan si orang tua, Tiong Hoa cuma bersenyum. Pertempuran antara si anak muda berbaju putih dan si baju hijau berlangsung terus, si baju putih bergerak lincah tetapi tak pernah merenggangkan diri. Dia main rapat. Si baju hijau sebaliknya saban-saban menggunai enam jeriji dari kedua tangannya, jeriji tangannya itu mirip ujung pedang. Lantas datang saatnya si baju putih menyerang dengan tipu silat merobohkan genta emas, tangannya dari bawah merauk ke atas. Si baju hijau terkejut, nampaknya itu pukulan sederhana, tetapi dia kena dibikin terhuyung dua tindak ke belakang, kalau tidak tentulah dia sudah roboh. Karena ini dia jadi sangat gusar, romannya menjadi bengis sekali. Ketika ia mengangkat tangannya, tangan itu berwarna merah lalu berubah menjadi hitam. Melihat demikian, si nona baju merah lompat ke depan, ia menyambar tangan Yong Tian Hoi, untuk ditarik untuk memisahkan mereka, lalu ia mengawasi bergantian pada si baju putih dan Tiong Hoa. Sudahlah, yang jie dia kata tertawa kepada kawannya itu. Beberapa orang itu paling lama akan hidup. Tak lebih daripada tujuh hari lagi. Kita masih mempunyai urusan peting, biarlah mereka hidup selama beberapa hari itu. Kelihatannya Yong Tian Hoi takut-takut pada si nona, ia bersuara, heto meter terus tangannya yang dapat berubah-rubah itu dikasih turun si anak muda berbaju putih tertawa-tawar. Tak nanti katanya, mencemooh. Si nona melirik gentil, terus dia kata, tertawa, biarlah mulutmu tajam kemudian ia berlompat kepada orangnya yang tadi dirobohkan Tiong Hoa untuk menotok membuat orang itu terbinasa. Selelah mana ia lompat kembali ke tempatnya berdiri. Di sini ia tidak berdiam lama, beramah sama si baju hijau dia lompat tinggi, untuk melewati tembok guna mengangkat kaki. Kemana kamu mau pergi membentak si baju putih seraya dia meluncurkan kedua tangannya ke arah mereka itu. Si nona tertawa, tangannya dikibaskan ke belakang, untuk menangkis tubuhnya sendiri bersama tubuh si baju hijau melesat terus, maka di lain saat lenyaplah mereka di luar tembok. Si baju putih penasaran, matanya bersinar di alantes lompat menyusul. Si orang tua memandang Tiong Hoa, dia kata, wanita itu kejam, untuk mencegah. Rahasianya terbuka, dia tak mau meninggalkan mulut hidup dibanding dengan aku si tua, dia menang tiga bagian. Tiong Hoa heran hingga dia melengap. Apakah mereka tidak khawatir kita nanti pergi ke Hek Liong Toa untuk membuka rahasia Haui Liong Piau Kik Yatanya? Taisin Hang tertawa. Apakah kau masih belum jelas akan duduknya kejadian kata ia? Inilah sulitnya kalau kau bicara dengan Pau Lik L.T. sendiri, tapi, tiba-tiba di luar tembok terdengar bentakan-bentakan nyaring. Mari kita lihat kata Sin Hong, yang terus lompat keluar. Tiong Hoa menurut, ia menyusul dengan segera. Tiba di luar maka mereka melihat lima orang dengan pakaian hitam lagi mengurung si anak muda berbaju putih, senjata mereka semua berkilauan di sinar matahari. Si anak muda nampak sangat gusar, dia menjadi bengis sekali, baju putihnya berkibaran tak hentinya. Lima pengeroyok itu berkelahi secara teratur, lantas terlihat yang dua menyerang berbareng, yang satu dengan jurus bunga saiju menutup kepala, yang lain dengan gelombang bersusun-susun tiga yang lain membarengi menyerang dari belakang. Tiong Hoa berkhawatir juga, ia melihat lima orang berbaju hitam itu bukan sembarang orang. Tapi si orang muda berani dan tabah, ia berkelit dari serangan belakang itu, tangan kanannya menyambar jalan darah. Kloktai dari yang satu, kaki kirinya menendang yang lainnya. Selaka orang hitam yang di kiri itu, dia tersambut endangan telak lengannya berbunyi dan patah, sambil menjerit dia roboh terpelanting tujuh kaki, rebah di tanah, dia berkoserain, darahnya mengucur mulutnya terus merintih-rintih. Orang yang di kanan kena tertangkap lengannya, karena kena ditarik tubuhnya terjerunuk maka enak saja dia disambar dengan hajaran tangan kiri. Dia menjerit tertahan, kepalanya pecah darahnya munkerat setelah itu tangannya disampar hingga tubuhnya terpental lima tombak. Hebatnya kesudahan itu membuat tiga musuh lainnya tercengang. Ai Sin Hang mengerutkan alis, kata dia perlahan, hari ini aku melihat orang yang kedua yang terlebih telengas daripada aku si orang tua. Tiong Hoa melirik orang tua itu, Ai Lo Ocian Puace, siapakah dia iatannya perlahan. Sin Hang mengawasi anak muda berbaju putih itu ia menggoyang kepala. Aku juga tak tahu asal-usulnya, dia menyahut aku cuma tahu dia si kuat. Kita bertemu di tengah jalan, lantas kita berjalan bersama-sama mereka selama seratus li lebih. Dibanding dengan aku, dia terlebih tawar, orang tanya dia dua patah, dia menyahuti satu patah. Coba aku masih bertabiat seperti waktu aku masih muda dulu, tentu aku sudah tentang dia menguji kepandayan. Tiong Hoa heran mengetahui orang tua ini tak kenal baik kawannya itu, meski begitu, ia tidak menanya melip. Si baju putih mengawasi tajam ketiga musuhnya yang pada berdiam itu, lalu ia menghampirkan mereka, jalannya setindak demi setindak. Mereka itu jerih, mereka mundur tindak demi tindak juga. Maka itu suasana itu waktu sangat tegang. Mendadak saja, si baju putih berlompat maju, gerakannya cepat luar biasa. Sambil maju itu, tangan kirinya mengibas. Luar biasa kesudahannya itu, senjata semua musuh itu pada terlepas dan terpental. Masih si baju putih maju, sekarang tangan kanannya yang bekerja, ia menotok jalan darah yan kia orang yang di tengah, tangan kirinya menotok jalan darah hokiat orang yang di sebelah kiri. Menyusul itu, tubuhnya bertempat tinggi, kaki kanannya melayang ke pelipis, hingga orang yang di sebelah kanan turut teroboh juga. Hingga sekejap itu di belakang kuil di gunung pek, kisan itu rebah malang melintanglah enam mayat orang-orang jahat, semuanya mandi darah. Habis itu si baju putih berseru keras. Baru kemudian dengan sabar, seperti tak terjadi sesuatu, ia bertindak menghampirkan Cai Sin Hang dan Li Tiong Hoa. Ia melihat mece dua orang itu bersinar kegusaran, mendadak sikapnya kembali tenang. Ketika ia membuka mulutnya, suaranya dingin ia tanya, Ai lo osu, apakah kita pergi sekarang kau iliong piyawa klok? Cai Sin Hang tertawa-tawar. Mustahil Wieti yang bin demikian tolol hingga dia mau menjublak terus deizana sahutnya. Pasti siang-siang dia sudah mengangkat kaki atau kalau dia benar ada, dia tentulah ada bersama-sama yang Tian Haui dan Maung Bun Eng. Meskipun kau lihai, kuat si Yau Hiap tak nanti kau sanggup bertahan untuk suara dasyat Cui Hun Moim dari Giyok Cheng Nona itu, menurut aku si orang tua, baik tak usah kita pergi ke sana kita jangan khawatir yang mereka nanti sudi memberi ampun kepada kita. Sepasang alisnya si baju putih terbangun, hebat Tai Lo osu menyebut suara. Giyok Chengnya wanita itu kata dia dingin, menurut aku, sebaliknya, tak nanti dia dapat bertahan untuk satu kali hajaranku. Kenapa barusan dia tidak berani menggunakannya dengan sinar matu yang mengandung arti, Sin Hang mengawasi kawan itu. Itulah sebabkan dia tergiur untuk ketampanan kau, kuat si Yau Hiap. Ia menjawab tak tega dia menurunkan tangan jahat terhadapmu. Apakah si Yau Hiap tidak melihat permainan sinar matanya yang sangat tajam itu? Sinarnya itu dapat mengacaukan pikiran. Sinar matu si baju putih nampak tawar, terus ia balik memandang Tiong Hoa, ia kata, bukankah Tai Lo osu mengatakan Tiong ini telah terkena pukulan Liok Hapim Chiang dari Wilya Tiang Bin? Bahwa tanpa obatnya Wilya Tiang Bin sendiri, sahabat ini tidak bakal dapat disembuhkan? Maka maulah aku mencoba sebenarnya bagaimana liahainya tangan beracun dari Wilya Tiang Bin itu. Aisin Hang bersenyum. Dalam hal ini yang diluar dugaannya ialah Tiong ini mempunyai tenaga dalam yang mahir luar biasa, ia menjawab, ia dapat sendirinya mengusir keluar racun dari dalam tubuhnya, hingga sekarang ia tidak terancam bahaya apa juga. Kamu. Berdua, Tiong Tuan, di kemurlan hari, kamulah jago-jago yang akan sama ke sohornya. Anak muda itu berpikir sejenak, lalu dia tertawa dan kata, I lo osu, elak di kemudian hari, tak suka aku menjadi orang yang nomor dua, dari romannya pemuda ini seperti memandang rendah kepada Tiong Ihoa. Orang Shili itu sabar seperti biasa, sama sekali tak ada pikirannya buat berebutan nama besar, sebaliknya dengan tenang ia minta keterangannya Sin Hang tentang Yang Tian Haui dan Mau Gun Eng, yang mungkin bakal berontak terhadap Paulok Nitsin Hang mengangguk. Kejadian bukan berbatas pada mereka berdua saja, jago tua ini kata, bisa jadi sekali separuh dari orang-orang Cip C. E. Hun yang bakal memisahkan diri, Paulok Nitsin Hang bersikap terlalu keras, dia bukan cuma mengandali kebaikan hanya juga pengaruh kegagahannya, dia dapat membunuh orang tanpa merasa kesehan, hingga dia menyebabkan banyak orang mendendam. Sekarang ini dah menyimpan Lai Kang Kun Hou, kitab itu membuat lebih cepat waktunya perledakan. Tiong Hoa terkejut. Jadinya loociampoel artikan sekarang ini Paulok It terancam bahaya besar akan tetapi dia sendiri masih belum mengetahui ia tanya. Aisin Hang berpikir, ia mengjeleng kepala. Aku menduga demikian sahutnya, Paulok It belum tahu apa-apa. Dia meninggalkan Kun Beng, maksudnya untuk mendapatkan gelang kemala dari Tai Insan tak senang dan menyerahkan kitab dengan. Bersahaja, pihak lawan bekerja diam-diam guna mendapatkan gelang dan kitab. Ada kemungkinan urusan itu akan merupakan bencana hebat untuk persilatan. Tiong Hoa berdidik sendirinya, ia berkhawatir untuk Paulok It, ia pun berkhawatir untuk Paulkeng, bukankah Maudun yang berani menggunai nama nona itu memanggil ianya? Maka itu ia harap Paulkeng tak lekas kembali dari gua Gio Klok Tong. Ketika itu si baju putih menanya Tai Sin Hang, dia menanya sambil tertawa, Tai Loosu sudah melakukan perjalanan jauh ribuan li hingga kau tiba di Kun Beng ini, apakah itu bukan untuk li keng kumpo? Tidak salah, memang aku si orang tua datang kemari untuk kitab itu, sahut orang yang ditanya, yang tertawa-tawar, di samping itu, aku mempunyai lain urusan yang penting, aku ingin membekuk Maudun Tong, keponakan murid yang bercelaka itu, untuk dibawa pulang ke Ihe Ching Chichetu, supaya dia dapat dihukum menurut aturan perguruan yang lainnya, yaitu aku hendak mendapati serupa barang dari tangannya Pauli Oket. Belum tentu kau akan berhasil mendapatkan itu, Loosu kata si anak muda dingin. Terserah kepada rejeki masing-masing, Sin Hang kata. Kau sendiri juga belum tentu, kuat siya uhiap ia lantas melihat cuaca, lalu menambahkan, marilah kita kembali ke dalam kota. Matahari sudah selam ke barat, sinarnya merupakan sinar layung, burung-burung pun sudah pada terbang pulang ke rimbanya. Malam itu Tionghoa rebah di atas pembaringannya tanpa dapat pulas. Waktu sudah jam 3, rembulan sedang indahnya. Air sungai ONHOO yang bergemerlapan mengalir terus ke Telaga Kunbengow. Di tepiannya, cabang-cabang yang liu bergerak-gerak dengan perlahan, dua atau tiga buah perau masih mundar-mandir, apinya berkelak-kelik. Di Hotel Lamtong, yang duduknya di tepian timur sungai terlihat dua buah lemteranya dengan apinya memain di antara tiupan seng angin, sedang seorang jongos duduk menyender di loteng, dia lagi tidur hingga dia tidak melihat dua sosok tubuh berlompat naik ke atas genteng di depannya itu. Dua orang itu bergerak sangat gesit. Di dalam kamarnya, Tionghoa terus tak dapat tidur, matanya memandang ke jendela. Di mana sinar rembulan sangat terang, sebaliknya di pembaringan di depannya, Lao Chin dan Sim Yok tidur menggeros, di kedua kamar kiri dan kanan, Aisin Hang dan si pemuda berbaju putih si kuat sunyi sekali, rupanya mereka pun sudah tidur nyenyak. Karena tak dapat tidur, Tionghoa menjadi banyak berpikir, banyak yang ia ingat terutama kampung halamannya. Karena itu juga, telinganya mendapat dengar ketika ada tindakan kaki sangat ringan di luar jendelanya sedang di pintu kamar si baju putih lantas ada ketukan dua kali dengan jeriji tangan, menyusul dengan dibukanya daun pintu, menyusul pula suaranya pelahan, masuk. Ia heran hingga ia lantas turun dari pembaringannya, guna membuka jendela buat bantuan pihak Tiam Chong. Lompat keluar, tanpa bersangsi pula dengan gesit, ia lompat naik ke atas genteng, ia mencari tempat untuk mendekam dan mengawasi ke jendela si baju putih, jendela mana dipentang maka itu dengan bantuan si norembulan ia bisa melihat ke dalam kamar. Si baju putih lagi bicara sambil berdiri dengan dua orang yang baru datang itu. Mereka bicara perlahan tapi ia bisa mendengar. Tau siau hiap, kata seorang, dengan susah payah aku si orang shik yau dapat mencari tanda-tanda yang ditinggalkan siau hiap di pelbagai tempat, maka kenapakah siau hiap sekarang pindah ke hotel lemtong ini tlong hoa heran. Aisin Hang memanggil dia si kuat, kenapa sekarang dia si tau pikirnya. Si orang baju putih menjawab tak sabaran jangan bicarakan segala yang tak penting. Ada sebabnya kenapa aku si orang shik tau pindah kemari, sekarang silahkan kiaw lo osu tuturkan, bagaimana hasil penyelidikan lok osu.